Halo assalamualaikum selamat pagi, jumpa lagi dengan saya nobel choy apa kabar Oke guys jadi kali ini seperti biasa lah kita akan menyelusuri lagi lah jalan-jalan yang ada di Pekanbaru Kita akan melihatlah suasana, suasana yang ada di Pekanbaru saat ini tahun 2023 guys Dan hari ini kita sudah berada di Jalan Kaharu di Nertion Tempatnya itu di Merpoyan lah, daerah Merpoyan nanti kita akan menyelusuri Jalan Kartama lah atau Jalan Impres Dan kita akan melihatlah suasana nanti di Jalan Impres ini atau Jalan Kartama ini seperti apa Saat ini guys tahun 2023 Oke sekarang kita sudah berada di Jalan Kartama atau Jalan Impres lah Yang dikenal dengan Jalan Impres sekarang Jadi ini termasuk ke Cematan Merpoyan Damai kalau tidak salah Ya termasuk ke Cematan Merpoyan Damai Jadi disini banyak sekali lah petani guys Petani, petani sayur lah Kalau kawan-kawan mau cari sayur-sayur segar bisa datang ke sini Dan di atas kita ini adalah lintasan pesawat guys Nanti kalau kita mau lihat pesawat mau terbang atau mau turun nanti lintasan lepas lah Di atas kepala kita ini yang kita jalani sekarang ini Karena bendara ini dekat lah dari sini, daerah Sipang 3 juga lah Kalau bendara itu Jadi seperti inilah suasana yang ada di Jalan Kartama di Pekanbaru Provinsi Riau Jadi kita akan sama-sama lihat lah seperti apa suasananya di sekarang Karena kadang-kadang walaupun kita tinggal di Pekanbaru Tidak semua ada wilayah lah yang kita tahu Jadi kita akan melihat suasana-suasana yang ada di Pekanbaru saat ini Jadi tujuan video kita ini adalah untuk memperkenalkan juga lah Kepada kawan-kawan semua yang lihat di luar Pekanbaru Seperti apakah suasana di Pekanbaru saat ini Tahun 2023 Atau kawan-kawan yang pernah tinggal di Pekanbaru Sudah lama nggak ke Pekanbaru mungkin melihat suasana sekarang Seperti apa Nah seperti inilah Suasana di Pekanbaru saat ini Setelah pandemi Jadi Yang saya videokan ini memang di wilayah-wilayah yang sepi lah Pas waktu-waktu jam sepi lah Sebenarnya Pekanbaru ini udah termasuk padat juga lah Apalagi di jam-jam tertentu Seperti di jalan Sudirman, jalan Angka, jalan Tuku Tambusai itu Nah itu wilayah titik-titik kemacetan lah Jadi sekarang kita di Termasuk pinggiran lah Ini termasuk Apa namanya Jalan Arta Natip juga lah Kalau kita mau ke Panam Kalau kita dari Biasa Putih Atau kita dari Merpoyan Nah disini lah lewatnya Kalau kita lewat di Sekarno Hatta Bisa juga tapi jauh guys Apalagi kalau kita mau lewat di Aripin Kalau kita mau ke Panam Mau lewat Aripin bisa juga lah Tapi kan lebih jauh juga Jadi kesini alternatif Untuk kita mau ke Panam Kalau kita dari Kampus Wir misalnya Atau dari Merpoyan lah Jadi seperti inilah Kita lihat Tepi-tepi Pinggir-pinggir ini masih ruko lah Ruko Ada ruko Ada Ruko-ruko Apa namanya itu Kiosk-kiosk juga Masih banyak juga lah Tanah-tanah kosong disini Ada SD juga Ada sekolahan Ada SMP juga lah SMP25 Bagi disini juga Terima kasih telah menonton! Jadi arus lalu lintas yang Kawan-kawan lihat sekarang ini Memang sepi lah Karena Sekarang berkisar jam 10 pagi lah Karena Sudah Aktivitas Warga sudah Selesai juga lah Nanti kalau jam-jam Pulang sekolah Atau jam-jam pulang kerja Ini termasuk Matip juga lah Daerah disini Termasuk daerah padat juga Termasuk daerah pelajar juga Disini Karena disini Tempat lalu lintas Sekolah juga Mahasiswa Wir Kebetulan juga sekarang Saya buat video ini Kebetulan hari libur juga lah Jadi makanya Arus lintasnya Lancar Seperti Tidak seperti Biasanya Ini Termasuk padat lah Disini guys Di jalan-jalan Kartama ini Dan disini Ada juga lah Jalan sedikit Berlubang disini Sudah lama juga lah Kita lihat Jalan ini berlubang Jadi seperti ini lagi Suasananya Saat ini guys Tahun 2023 Di Pukan Baru Provinsi Riau Tepatnya dulu Di jalan Kartama Oke guys Jadi di Kartama ini Banyak sekali lah Komplek-komplek Perumahan juga lah Sekarang udah Kalau untuk perumahan Mungkin dimana-mana Mungkin lah ya Sama mungkin Bukan di Pukan Baru aja Seperti kita lihat Di sebelah kiri kita Ini banyak juga lah Komplek-komplek Perumahan Apalagi masuk ke kiri Serus sampai Menembus Ke Ke Soekarno Atta lah Kita sebelah kiri Kanan ini Nah ini dia Komplek Auri lah Kita lihat nanti Warna biru itu Udah kelihatan lah Termasuk wilayah Auri Dan sekarang kita Dah jumpa di Simpang 4 Simpang 4 ini Kalau lurus Itu rambutan guys Tapi kalau Ke kanan Itulah dia Komplek TNI 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 AU Jadi kita akan Ke kiri lah Kita akan Finishnya nanti Persimpangan Lampu Merah Pasar Pagi Rengka Di flyover lah Oke seperti itulah Guys Susana Di Bukan baru Saya ini Tahun 2003 Dan kita Akhirnya sampai disinilah Video kita Sampai jumpa di video Selanjutnya Terima kasih juga lah Yang telah menonton Bye bye Sampai jumpa di video